Intro Halo Pemirsa, senang sekali program Hot Economy kembali menyapa Anda hari ini. Program yang akan mengupas isu-isu menarik dan terhangat mengenai ekonomi Indonesia. Saya Liza Hasan, inilah Hot Economy. Intro Penyaluran kredit perbankan hingga semester 1 2017 masih mengecewakan karena pertumbuhannya melambat dan berkutat di bawah level single digit atau kurang dari 10%. Masih lambannya pertumbuhan pembiayaan itu karena permintaan dari dunia usaha masih lemah. Dunia usaha masih melakukan konsolidasi bisnis. Bank Indonesia mencatat hingga Juni 2017, tren pertumbuhan kredit terus melambat dari target tahun ini di kisaran 10 hingga 12% secara tahunan. Hingga Juni 2017, pertumbuhan kredit secara tahunan hanya sebesar 7,6%, lebih lambat dibandingkan Mei lalu sebesar 8,6%. Bank Sentral menyebutkan pada Juni 2017, kredit modal kerja perbankan hanya tumbuh 6,9% secara tahunan, lebih rendah dibandingkan Mei 2017 yang sebesar 8,5%. Untuk kredit, investasi juga turun menjadi 6,1% dari bulan sebelumnya, 7,9% secara tahunan. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo mengatakan, korporasi sedang menyelesaikan konsolidasi internalnya untuk dapat memacu bisnis. Pada triwulan 2 2017, banyak korporasi yang lebih memilih efisiensi sebelum gencar berekspansi dengan mengajukan kredit ke perbankan. Selain itu, lambatnya pertumbuhan kredit di 2017 juga dikarenakan suku bunga kredit yang juga masih tinggi dan tidak mengalami penurunan yang signifikan. Suku bunga kredit perbankan per Juni 2017 tercatat mencapai 11,77% meski sudah mengalami penurunan pada bulan sebelumnya yang sebesar 11,83%. Sementara itu, dana pihak ketiga dari tahun 2014 hingga tahun 2017 terus meningkat. Di tahun 2014, dana pihak ketiga mencapai 4.114 triliun rupiah. Pada tahun 2016, meningkat 9,59% menjadi 4.836 triliun rupiah. Dan pada bulan Mei 2017, dana pihak ketiga tumbuh 11,18% menjadi 5.012 triliun rupiah. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.